Halo guys, berbicara tentang kuliner, khususnya kuliner Jogja memang tidak ada habisnya. Mulai dari kuliner manis sampai kuliner pedas semua ada di Yogyakarta. Tapi, tahukah kalian kalau di Jogja terdapat banyak kuliner ekstrim? Mau tahu apa aja? Simak terus. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang baru mampir ke sini, jangan lupa subscribe guys. Channel ini akan memberikan informasi seputar wisata, info hotel dan penginapan, serta info kuliner hits. Jadi, subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal video-video menarik lainnya. Yang pertama, belalang goreng. Hewan yang dianggap hamuk lepetan ini ternyata dapat dijadikan cemilan yang gurih dan nikmat. Kamu dapat menemui penjual belalang goreng di pinggir jalan sekitar kawasan wisata Gunung Kidul. Biasanya, belalang yang dijual sudah dalam bentuk matang dan dikemas dalam plastik maupun toples. Namun, ada juga yang dijual dalam bentuk montah. Harga belalang goreng berkisar antara Rp20.000 sampai Rp30.000. Berawal dari keluhan para petani daerah kawasan Gunung Kidul yang merasakan kebun mereka yang terganggu oleh banyaknya belalang. Hewan tersebut kemudian ditangkapi dan dijadikan santapan. Mengolah belalang goreng sangatlah mudah. Cukup dibumbui bawang putih dan garam kemudian digoreng dalam minyak yang panas sampai garing. Setelah itu, belalang goreng siap disantap oleh kalian. Gimana? Tertarik buat mencoba belalang goreng? Yang kedua, kepompong goreng. Sama halnya dengan belalang, kepompong ulat ini dianggap hama oleh masyarakat Gunung Kidul. Ketika musim hujan dan pohon jati sedang bersemi, kepompong ulat mulai banyak bermunculan. Saking banyaknya, maka warga Gunung Kidul menjadikannya sebagai bahan pangan atau cemilan layaknya belalang goreng. Cara pengolahannya juga hampir sama dengan belalang goreng. Cukup dibumbui dengan garam dan bawang putih, kemudian digoreng hingga garing. Warung yang terkenal menjual kuliner ini adalah lesian parigono yang terletak di Wonosari, Gunung Kidul. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp80.000 per kilo. Gimana? Tertarik buat coba kuliner ini? Kuliner ekstrim yang selanjutnya adalah suike atau katak. Bagi kamu yang belum mengetahui kalau katak bisa dijadikan santapan, mungkin sangat mengejutkan. Apalagi melihat bantu katak yang lembek dan hidup di dua alam. Tapi ternyata katak sudah lama menjadi kuliner ekstrim di Jogja. Kamu bisa mencicipi berbagai makanan olahan katak ini di Jalan Magelang, Kilometer 5. Menu yang ditawarkan di sini antara lain semur katak, katak kuah teh uco, dan lain sebagainya. Gimana? Kalau kamu ke Jogja, jangan lupa mampir ke sini juga ya. Kamu akan dibuat terkejut lagi dengan kuliner ekstrim Jogja satu ini, yaitu daging ular kobra. Siapa sangka ular yang terkenal dengan bisanya dan terkenal mematikan ini bisa dikonsumsi oleh manusia. Di salah satu tempat makan di Jogja, daging kobra diolah menjadi berbagai macam olahan seperti tongseng kobra, sate kobra, sup kobra, bahkan burger kobra. Tidak hanya itu, kamu bisa memesan paket empedu, darah, dan sumsung ular. Bila kamu merasa tertantang untuk mencicipi daging kobra, kamu bisa datang ke warung di daerah Jalan Hayamuruh ini. Harganya bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000-an. Gimana guys, kamu tertarik nggak buat coba daging ular kobra ini? Kuliner ekstrim yang selanjutnya adalah tongseng krelawar. Siapa yang pernah membayangkan bisa memakan krelawar, apalagi di tongseng. Membayangkan krelawar digoreng saja sudah mengerikan. Namun siapa sangka banyak warung di Jogja yang menyediakan tongseng krelawar. Salah satunya berada di kilometer 55 Jalan Bantul, Yogyakarta. Banyak orang yang penasaran mencoba kuliner ini. Dan ternyata daging krelawar dipercaya juga bisa menyembuhkan orang yang terkena asma. Gimana guys, kamu tertarik nggak buat mencoba kuliner ini? Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini guys. Kamu juga bisa memberikan rekomendasi dan saran kuliner apa yang bisa dibahas di video selanjutnya dengan cara komen di bawah. Oke guys, see you on the next video. Dadah! Sampai jumpa. selamat menikmati